Cara Membuat Pempek Kulit Ikan Tenggiri Lembut di dalam, crispy di luar Berikut resep pempek kulit ikan tenggiri yang bisa kamu coba saat membuat pempek Palembang Selain caranya mudah, resep pempek kulit ikan tenggiri ini memiliki cita rasa yang enak dan lembut Dikutip sripoku.com dari resep pulandari pada laman cookpad.com Berikut resep pempek kulit ikan tenggiri yang enak dan lembut Bahan-bahan, 500 gram kulit ikan tenggiri, 300 gram sagu tani, 50 gram tepung terigu, 3 butir telur ayam, 10 siung bawang merah, iris halus, 1 sendok makan lada bubuk Secukupnya garam dan micin, 250 liter air es, 20 gram garam halus, 2 sendok makan, 10 gram kaldu jamur atau secukupnya Langkah pembuatan Pertama, kulit tenggiri yang sudah dihaluskan aduk rata dengan tangan lalu tambahkan air dingin Sisa airnya sedikit untuk campuran garam dan kaldu jamur nanti Setelah rata, tambahkan lada 1 sendok makan Lalu masukkan tambahan sisa air Masukkan juga bawang merah, aduk rata setelah rata tambahkan telur Tepung terigu dan terakhir tepung tapioca lalu aduk kembali hingga rata Sisikan terlebih dahulu adonan tadi Sambil kita membuat pelapisnya dari campuran tepung tapioca cap tani dan 1 bungkus tepung cobek crispy Ambil 1 sendok adonan, masukkan ke dalam tepung pelapis tadi Bolak-balik di tangan sambil dibentuk dan dipipikan lalu masukkan ke dalam minyak dengan api kecil saja agar matang di dalam Setelah pempek mengambang, tanda sudah matang Angkat pempek dan tiriskan Pempek siap dihidangkan dengan cukah pedas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Hai pemirsa Seri Popo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya